Intro Untuk menghentikan penyebaran COVID-19 atau virus Corona, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Aceh menghentikan sementara pelayanan umum di kantor samsat dan juga beberapa layanan lainnya hingga terpenuhinya kelengkapan dan peralatan sterilisasi. Penutupan layanan itu mulai berlaku mulai Senin 30 Maret hingga status darurat bencana COVID-19 dicabut. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Bustami, dalam keterangannya Sabtu 28 Maret menjelaskan semula pihaknya bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh dan Jasara Harja hanya merencanakan untuk menutup layanan di Aceh Utara dan Luksmawe selaku daerah awal yang terdeteksi kasus positif Corona. Namun, belakangan seluruh layanan samsat di Aceh resmi ditutup dengan pertimbangan keamanan wajib pajak dan petugas serta menyusul beberapa kasus lain dan ditetapkannya status darurat provinsi untuk COVID-19. Hal senada juga dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol Diki Sondani. Ia juga mengatakan, dalam masa tanggap darurat COVID-19, masyarakat yang hendak membayar pajak atau memperpanjang SIM akan diberi dispensasi atau pelonggaran waktu perpanjangan. Terima kasih telah menonton!